Dalam peringatan Hari Pers Nasional, peserta Hari Pers Nasional melakukan media visit ke KBRI Singapura dan kantor berita Street Times di Singapura. Berikut liputan reporter Erik Gumaryadi. Media visit ini merupakan kenangkaian kegiatan dari Hari Pers Nasional. Peserta yang merupakan wartawan dari seluruh Indonesia melakukan kunjungan kedua tempat di Singapura. Kunjungan pertama ke Kedutaan Besar Indonesia yang berada di Singapura. Para peserta disambut dan diberikan pengarahan oleh Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Andri Haldi. Menurut Andri, suatu kehormatan dapat bertukar pikiran dengan pemimpin redaksi media mengenai hubungan bilateral Indonesia dengan Singapura. Ini suatu kehormatan besar bagi kami di Kedutaan Besar Republik Indonesia bahwa kedatangan tamu-tamu dari pemimpin redaksi, serikat, pekerja, pers, keluarga besar, wartawan Indonesia ke Singapura. Tadi lebih dari 300 orang. Tukar pikiran yang sangat baik sekali. Tadi dengan pemimpin-pemimpin redaksi mengenai hubungan bilateral Indonesia-Singapura. Kita negara yang bertetangga. Singapura memilih kelebihan-kelebihan tertentu, Indonesia memiliki kelebihan. Jadi hubungan yang sangat, saya kira, terjalin sangat baik selama ini. Yang seperti kita tahu bahwa Singapura adalah merupakan investor terbesar di Indonesia. Nomor satu, lima tahun berturut-turut. Selanjutnya, para peserta melakukan kunjungan ke kantor Berita Stretch Time Singapura. Menurut Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Pusat, Sasongkotejo, tujuan kunjungan ke kantor Berita Stretch Times agar pers terutama yang berada di daerah seluruh Indonesia bisa banyak belajar dan dapat memberikan inspirasi untuk pengembangan lebih lanjut bagi pers Indonesia. Sehingga diharapkan teman-teman dari pers terutama yang ada di daerah seluruh Indonesia bisa banyak belajar, bisa menerima atau inspirasi untuk pengembangan lebih lanjut dari pers. Karena bagaimanapun secara teknologi, printing, digitalnya, broadcast itu sudah sangat maju di Singapura. Walaupun untuk konten saya kira Indonesia tidak kalah karena kita secara sistem pers lebih demokratis, lebih bebas daripada negeri ini. Di kantor Stretch Times, peserta diajak berkeliling untuk melihat ruang redaksi kantor Berita yang didirikan sejak tahun 1845. Stretch Times merupakan koran terbesar di Singapura yang melakukan perliputan di bidang politik, ekonomi, kemasyarakatan, lingkungan hidup, dan lainnya. Stretch Times koran terbesar di Singapura. Kita didirikan sejak 1845. Kita mulai di sub-editor. Jadi yang sub-editor. Kita redaksi juga? Redaksi juga. Jadi semua kita ada 300-an redaksi. Jadi kita keliling bidang berita lokal, berita online, berita spot sama bisnis, seksi art sama foto, dan juga berita luar negeri. Pada umumnya pers di rantau ini memang tantangannya dalam zaman media elektronik. Mungkin kompetisi akan cukup sengit ya. Tapi moga-moga pers dapat memainkan peranan, memberi maklumat yang tepat. Sebab saya rasa di Singapura malah di Indonesia pun ada beberapa koran dan media TV yang terkenal yang masyarakat harap dapat beri gambaran lengkap tentang perkembangan hari-harian dalam hidup mereka. Gunjungan peserta hari pers nasional ke kantor berita stretch times Singapore diharapkan dapat memberikan inspirasi dan wawasan bagi insan pers Indonesia khususnya yang di daerah. Dari Singapura, Erick Gumaryadi, Berita Satu.